Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Artono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, CTP Angkatan 7 dari Kabupaten Oganilir. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tugas demonstrasi konteksual mengenai desain strategi mewujudkan pemikiran dihajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sejatinya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik sebagai pamong memberikan keuntungan dan arahan kepada murid agar tidak dihilangkan arah dan membahayakan dirinya, serta memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdikaannya dalam belajar. Kemerdikaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan dalam mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam sistem among yang menekankan pada proses pembelajaran dikenal dengan Ingar Sosung Tulodong di depan memberikan pelajan, Ikmat Riyomakon Tarko di tengah membangun kendak atau semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Pada implementasi dari penelitian di Haja Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid yaitu dengan memberikan kemerdikaan murid seluas-luasnya untuk berekspresi, berinovasi, dan dapat menolongkan pembelajaran yang cepat, amat, dan nyaman. Kemerdikan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengangkatkan keselamatan dan kebahagiaan. Maka dikelas, murid diberi kemerdikan untuk mengekspresikan dan membuat pemahamannya sesuai kekuatan pocak dan peningkatan. Oleh karena itu, perlu didesain dan disiptakan suasana belajar yang seberusnya berusat pada murid, buruh hanya sebagai fasilitator, serta mendesain suasana belajar yang menyenangkan. selamat menikmati. selamat menikmati. Tantangan dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada murid adalah terbatasnya sarana-prasarana yang mendukung belajar. Solusinya adalah dengan membagi kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 murid setiap kelompoknya. Demikian desain strategi dalam mengwujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.